Kejahatan jalan atau street crime khususnya begal masih kerap terjadi di wilayah Rejang Lebong khususnya di jalur curup Lubuk Linggau. Seperti Kamis Dini hari lalu di Dusun Gardu, desa kepala curup Kecamatan Bindu Riang, seorang sopir truk warga desa penantian Kecamatan Pasemah, Kabupaten Empat Lawang yang menjadi korban para pelaku. Dijelaskan Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ibtu Simnar Simanjuntak, hasil penyelidikan sementara di lapangan, pelaku diperkirakan berjumlah dua orang. Korban saat itu diancam dengan senjata tajam, harus merelakan handphone dan uang tunai 800 ribu rupiah dirampas pelaku. Jadi di Desa Kepala Curup, korban tersebut seorang pengemudi kenderaan truk diminta oleh para pelaku satu buah HP dan uang beberapa ratus ribu. Itu saat ini, sampai saat ini, untuk korban belum membuat laporan di jajaran Polreset ataupun di Polreset. Kasih Humas pun memastikan pelaku yang beraksi Kamis Dinih hari itu berbeda dengan pelaku yang beraksi awal Desember lalu, yang korbannya sopir trepel dan luka tusukan di bagian perut. Handril Waldinata, RBTP melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.